Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksion bebas belajar bareng Pedias Dan sebelum lanjut Kanidia mengucapin Terima kasih banget buat Pedias yang senantiasa mensupport Dengan sangat baik, dengan cara subscribe, like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Biar kalian terus bersemangat mengupload video Biar kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat Jadi di seksion kali ini kita bakal bahas materi tentang biaya Yang sebenarnya udah Kanidia buat ya Baik itu penjelasan tentang konsep dan kurva biaya produksi Kalau kalian belum paham, ntar ini ya Kanidia simpan dibawa Boleh kalian tonton, seharusnya sih sebelum yang ini ya Jadi tonton video konsep dulu, karena ini udah materi yang lanjutan Nah jadi ada Pedias yang request ke Kanidia untuk dibuatin penjelasan lebih detail Dan mohon maaf baru bisa kelar videonya sekarang Karena belakangan ini Kanidia lagi so sibuk banget ya Jadi kemarin Pedias request mau minta dijelasin Gimana sih model kurva AFC, AVC, VC, dan MC Kok modelanya bisa seperti itu Kak? Sorry ini harusnya AC ya Jadi sebelum lanjut Kanidia mengingatkan kalian lagi ya Jadi model kurva dari AFC, AVC, AC, dan MC itu kayak gimana Tapi sebelum lanjut seperti biasa selalu nulis ini adalah kuih yang diproduksi Dan ini adalah kos ya, biaya yang kontennya ada 4 nih Untuk dibahas hari ini Kita mulai dari AFC dulu, AFC itu modelnya kayak gini ya Kemarin udah Kanidia gambarin Jadi modelnya akan selalu turun dan semakin mengecil Tapi tidak akan pernah menjadi 0 Jadi gak bakal pernah menyentuh garis ini nih Sumbu horizontal Karena kalau sudah sampai ke sini artinya dia 0 Nah penjelasannya kayak gimana Ntar Kanidia jelasin Lalu kita berkenalan dengan kurva yang selanjutnya adalah AFC Atau yang satu dulu ya Next adalah kurva yang modelnya tanda checklist Ini adalah MC atau marginal cost Selanjutnya kita udah bisa gambar kurva AVC Macam nih AVC Kurva terakhir yang harus kita jelaskan siang hari ini adalah AC By the way AVC dan AC itu sebenarnya harusnya modelnya U ya Cuma supaya kelihatan aja yang mana titik paling minimum Yang di bawah ini Kanidia modelnya seperti ini Jadi bukan V Tapi dia harusnya berbentuk U Seperti itu ya Nah kita akan mulai bahas dari AVC dulu nih Kenapa sih AVC modelnya kayak gini Kak Gak pernah turun dari awal Nah supaya bisa paham penjelasannya Ayo coba Kanidia ingetin lagi ya AFC itu Tadi AVC ya Kanidia bilang dia AFC itu rumusnya adalah FC Dibagi C Oh sorry dibagi Kui Nah ada juga yang pake istilah TFC ya Kanidia udah jelasin Total Ada pake total atau tidak itu gak misalnya Karena emang ada dua aliran di ekonomi ya Dan sudah kita tahu bersama kan lah ya FC itu singkatan dari fixed cost alias biaya tetap Yang merupakan apa Iya biaya yang nilainya gak berpengaruh dengan kuih yang kita produksi Contoh FC dalam real life contohnya adalah misalnya sewa gedung kan ya Misalnya sewa gedung kita itu adalah 50 juta Kalau misalnya ada yang nanya Loh kok sewa gedung masuk fixed cost ya Kak Ya inget konsepnya lagi kan FC itu kan adalah biaya yang nilainya bakal terus sama berapapun kuih yang kita bikin Kuih yang kita produksi Nah misalnya kita coba bayangin kita buka usaha bakery ya Usaha kue Nah kalau misalnya kita nyewa gedung buat operasi pembuatan kue itu Kan gak mungkin ya si pemilik gedung bakal bilang Eh kalau kamu kuenya dibanyakin sewanya lebih mahal ya Ya enggak ya Mau kita produksi 0, 1.100 biaya sewa gedung ya bakal sama Contohnya ya kayak si 50 juta ini Nah makanya kalau misalnya kita pengen nyari AFC AFC itu yang seru adalah nilai FCnya itu bakal selalu sama Yang berubah hanya lakui Yang bisa jadi akan terus bertambahkan ya Misal kita kasih contoh dulu nih Waktu Ya waktu ya maksudnya Waktu kuih misalnya kuih 1 kita sebesar 10 unit Nah Dan kuih kedua kita kita menghasilkan 100 unit Kira-kira apa kabar sih AFC kita Kalau inget dari rumus di sebelah kan sisak ini ya AFC itu sama dengan 50 juta kita bagi dengan 100 nih Kalau yang ini berarti AFC juga sama Angkanya bakal selalu 50 juta dibagi 100 Ini ketemu berapa? Kok 100 ini 10 aja ya Jadi ini bakal dapat 5 juta Sementara ini bakal dapat 500 ribu Nah dari sini aja udah ketahuan nih Waktu kuih kita ditambah alias semakin kesini ya Dari 10 misalnya menjadi 100 AFC kita bakal terus menurun Nah angka AFC kita itu akan selalu berkurang Karena kan FCnya gak boleh berubah nih 50 juta tetap Sementara yang ini akan terus bertambah sampai kesini Bisa jadi 100 juta unit atau 1 juta unit Maka nilainya itu bakal selalu berkurang Tapi gak bakal sampai 0 Kenapa bisa? Karena kan kalau di matematika 0 itu baru bisa dapat Kalau misalnya 0 dibagi dengan sesuatu kan angkanya Nah 0 itu kan berarti harusnya si FC Sementara kita udah sepakat dari tadi mengatakan bahwa FC itu akan selalu sama berapapun kuih yang kita produksi Makanya nilainya hanya akan terus menurun Tapi gak bakal pernah 0 Nah cuma yang harus kalian catat baik-baik Fixed cost alias biaya tetap Itu cuma ada dalam jangka pendek Atau short run only Kalau kita udah cerita long run Udah gak ada istilah fixed cost Semua biaya masuk dalam kategori variable Makanya dalam long run itu Total cost sama dengan variable cost Udah gak ada lagi FC Seperti rumus yang biasanya kalian dengar Next kita ke AVC nih AVC Kalau AVC rumusnya gimana ya? Iya VC dibagi kuih Atau ada yang istilahnya TVC dibagi kuih Sama aja ya karena T itu adalah total Dan kan dia ingetin sekali lagi Variable cost atau biaya variable itu adalah Biaya yang besarnya bergantung dari jumlah kuih yang kita produksi Jadi misalnya roti kita lagi Ada tuh biaya kalau misalnya roti kita yang diproduksi banyak Biayanya juga akan membengkak Tapi kalau biaya produksi Tapi kalau misalnya roti yang kita buat sedikit Biayanya juga bakal berkurang kayak gitu Contoh kalau misalnya kita buka usaha bakery itu kan Contohnya bahan makanan lah yang paling simpel ya Mau bikin seribu roti dengan cuma 10 roti Pasti biayanya berbeda ya Dan itu pasti berbanding lurus Nah lalu gimana ceritanya nih Kak Si AVC nilainya bisa turun terus sampai di titik tertentu bakal minimum dan kemudian naik lagi Nah coba kalian bayangin aja ya Kalau misalnya kita mau buat bakery nih Nah kita kan kalau mau buat roti itu nggak mengeluarkan duit Hanya untuk biaya cuma untuk satu roti kan Kita biasanya langsung mengeluarkan uang kalau di awal itu langsung keluar banyak Jadi misalnya baru buka bakery sebelum soft opening Kita kan beli bahan-bahan dulu nih Nah misalnya total bahan-bahannya semua itu adalah 10 juta Ini untuk bahan pembuatan kue aja Nah kira-kira kalau misalnya hari pertama kita baru menghasilkan 10 unit Berapa nih AVC yang kita keluarkan? Ya AVC nya adalah 10 juta dibagi 10 kan Ya kita bakal bilang di awal wah luar biasa nih Biaya rata-rata untuk membuat satu roti aja itu sebesar 1 juta Kayak gitu ya di awal kita merasa sangat berat Tapi kalau misalnya kita udah bisa menghasilkan kue atau roti sampai 100 unit Kita bakal bilang oke AVC kita sepertinya udah lumayan kecil deh Ini misalnya 10 juta udah bagi tetap 100 kan ya Ini kita bakal dapat ih sisa 100 ribu nih Nah misalnya lanjut lagi kue yang kita produksi nambah Ternyata yang 10 juta itu bahan-bahan baku buat bikin roti Ternyata mampu menghasilkan 1000 unit roti Berarti kan AVC kita masih terus berkurang nih 10 juta dibagi 1000 Ntar dapatnya cuma 10 ribu Nah dari sini kita bakal bilang yes Kalau kita memproduksi barang semakin banyak Biaya variable rata-ratanya alias AVC itu bakal semakin berkurang Tapi ternyata waktu kita ingin memproduksi lebih dari 1000 Bahan-bahan yang seharga 10 juta itu udah habis Berarti kita harus nambah lagi kan ya Beli bahan-bahan kembali Nah kalau misalnya mau beli bahan-bahan kembali Biayanya menjadi jauh lebih besar lagi kan ya Dan misalnya ditambah lagi kasusnya kita harus nambah karyawan lagi Berarti biaya yang kita keluarkan itu akan semakin besar Misalnya nambah bahan-bahan dan karyawan lagi karena memproduksi lebih banyak Kita dapatnya biaya total untuk biaya variable nya Totalnya misalnya menjadi 50 juta gitu kan ya Nah berarti kalau misalnya kita nambah nih ya Dari Q4 kita menjadi misalnya katakanlah 2000 unit Nah pasti AVC kita masih sangat menit tinggi ya 50 juta kalau dibagi dengan 2000 Ini bakal dapat angka 25 ribu Nah dari sini udah kita bisa simpulkan Oh AVC memang polanya bakal seperti itu ya Di awal akan semakin murah Tapi nanti setelah mencapai titik minimum Dia bakal kembali naik lagi Karena bakal ada penambahan biaya variable lagi Seperti itu ya Nah untuk jangka waktunya sendiri gak ada aturan ya Di ekonomi harus Oh yang menurunnya itu ke sebulan dua bulan ya Tergantung dari pola produksi si perusahaan itu sendiri ya Bisa jadi cepat bisa jadi juga lama ya Next kalau ngomongin AC AC sebenarnya simple aja ya Pakai logika yang ini aja Kita kan tahu AC itu dapat dari AVC ditambah AFC kan ya Ini ditambah yang ini Nah berarti sebenarnya AC itu Kalau kita lihat dia akan lebih banyak mengikuti pola AVC Kenapa? Karena pertambahan AFC kan semakin Makin kesini kan makin kecil banget ya Jadi kalau penambah ke AVC juga Gak signifikan banget Makanya AC itu polanya Cenderung mirip modelnya dengan si APC Selanjutnya kan dia mau kasih Kaitan lagi nih Antara MC dan AC yang Lumayan sering juga nih Ditanya angin deh ekonomi Gimana sih hubungan mereka berdua? Ya hubungan mereka berdua Sebenarnya baik-baik aja ya Misalnya kayak gini ya Kita gambar MC dulu Kayak tanda checklist Kemudian AC yang modelnya seperti U Tapi modelnya supaya kelihatan mainstream Kayak gini aja Nah Ini bisa kelihatan nih model dari AC dan MC Dari sini kan sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan ya Kalau misalnya ada yang nanya Eh kalau MC misalnya lebih kecil daripada si AC nih Kondisinya dari mana ya? MC lebih kecil daripada AC Anggap ini kan dia sebut adalah kondisi 2 Dari sini ke sini adalah kondisi 1 Dari sini sebut kondisi 3 Maka daerah MC lebih kecil daripada AC itu daerah mana sih? Iya daerah pertama ya Karena kalian lihat MC itu ada di bawah Sementara AC itu ada di atas Kalau kondisinya seperti ini Orang ekonomi langsung punya kesimpulan ya Kalau MC lebih kecil daripada AC Maka AC dipastikan lagi menurun Pasti ya? Bener gak? Iya bener Itu secara kurva Nanti kita bakal jelaskan secara matematis Gimana sih kok bisa sampai segitu Nah Atau misalnya kondisi kedua nih Kalau MC lebih gede daripada AC Ada gak kondisinya? Ya ada Di daerah mana? Di daerah 3 Dan kalau di daerah 3 itu Kita bisa langsung ambil kesimpulan Oh kalau MC lebih gede daripada AC AC pasti akan menaik Ini kondisi yang Udah paten ya Terjadi di ekonomi Nah sekarang Barangkan ini dia Kita akan coba membuktikan Bener gak sih Kalau misalnya kondisinya seperti itu Bakal terjadi kesimpulan yang seperti ini Nah Supaya mudah Kita langsung coba contohin aja ya Ya mohon maaf ya Tabelnya gak rapi banget Nah Di ekonomi Kita bisa membuktikan teori Kesimpulan yang disebelah ini nih Dalam perhitungan matematis Biar gak Ya non debat lagi lah Misalnya nih Kandidia kasih contoh Dalam satu kelas ada satu anak Nah satu anak ini ternyata punya lima kelereng Kira-kira kalau kandidiananya Rata-rata kelereng per anak itu berapa ya Dalam satu kelas itu Ya kalian ingat aja konsep Rata-rata kan jelas ya Total dibagi jumlah gitu kan Nah ini jumlah berarti Ya kalau disini jumlahnya maksudnya jumlah anak Nah misalnya sekarang ada tambahan satu anak Berarti sekarang jumlah anak di kelas ada berapa ya Iya sekarang ada anak dua Nah anak yang kedua ini datang membawa satu kelereng Berarti sekarang kelereng yang ada di kelas ada berapa ya totalnya ya Ada enam Eh tadi disini berapa ya Lima bagi satu kan Dapatnya lima Kalau ini dapat Average-nya dapat berapa Total dibagi dengan kuih Enam dibagi dua Dua dapatnya tiga Next ada bocah lagi nih Ada satu lagi bocah baru Tapi bawa dua kelereng Sekarang berarti total kelereng kita yang ada di kelas ada berapa Iya Ini kan enam totalnya Terus ada tambahan Marginal by the way itu bahasa international penambahannya Enam tambah dua dapat delapan Sekarang rata-ratanya ya Delapan dibagi tiga Ntar bakal kalian dapat angkanya Dua koma enam Kasus selanjutnya ada bocah lagi nih Ada satu lagi bocah Jadi sekarang sudah ada total empat bocah Yang bawa tiga kelereng nih Bocah baru Berarti total kelereng yang ada di kelas saat ini adalah delapan ditambah tiga ya Sebelas kelereng Rata-ratanya berapa Sebelas dibagi empat Ntar bakal dapat berapa ya Iya bakal dapat dua koma tujuh lima Misal ada lagi nih Satu bocah tambahan lagi Satu bocah tambahan lagi Tapi bawanya empat kelereng Berarti total kelereng kita ada Lima belas FNSnya berapa Lima belas bagi lima Tiga Selanjutnya Masih ada satu bocah lagi nih Ini banyak banget ya Bocah tambahan tapi selalu nambah satu Berarti Tapi Anak ini ngebawa banyak kelereng nih Langsung bawa lima Berarti Total yang ada di kelas sekarang ada dua puluh kelereng Rata-ratanya berapa ya Iya Tiga koma tiga Terakhir nih Ada satu bocah lagi yang muncul Tapi dia ngebawa enam kelereng Banyak banget Total kelereng sekarang ada Dua puluh enam Rata-rata kelereng yang ada di kelas berapa ya Iya Dapatnya sekitar tiga koma tujuh ya Dari sini kita udah bisa membuktikan Kondisi saat kita sebut ini nih Marginal lebih kecil daripada average Acehnya menurun Nah dari sini ya Oh ini tadi BTWnya Marginalnya nol Kita bisa lihat Dari kondisi satu sampai tiga Ini kalau kalian perhatikan baik-baik ya Marginalnya itu Jauh lebih kecil daripada si average Kelihatan kan Ini nol Kalau dibandingkan ini lima Ini satu Tiga Dua 2,6 Dan ternyata Angka average itu Lima Tiga 2,6 Itu malah terus berkurang ya kan Tapi di kondisi selanjutnya Saat bocah udah dari empat Sampai ketujuh Kalian bisa bilang Oh marginal lebih gede kak Daripada average Lihat nih Di sini tiga Sementara ini 2,75 Ini empat Ini tiga Lima Tiga koma tiga Enam Tiga koma tujuh Pokoknya lebih gede marginal lah Dibandingkan average Nah apa kabar Average saat itu Dari 2,75 Sampai ke 3,7 Bisa kita simpulkan Average saat itu Angkanya terus meningkat Nah Udah terbukti gak Jadi kita bisa ambil nih Kesimpulan Kalau marginal lebih kecil Daripada average Nih bagian atas nih Marginal lebih kecil Daripada average Average nya akan menurun Bener Bener banget Kalau marginal lebih gede Daripada average Nih nih bagian ini nih AC nya bakal menaik Ketemu Ketemu Jadi itulah yang menjadi dasar Ini salah satu perhitungan Sederhana aja Kenapa kalau misalnya MC nya lagi Di bawah AC AC nya bakal menurun Dan sebaliknya Ya ini pembicaraan kita Tentang biaya Yang kita temui Kalau dalam konsep Short run ya Short run Atau dalam jangka pendek Kalau kita bicara dalam Long run Atau long term Jangka banyak itu Kasusnya beda lagi Insya Allah Bakalkan dia buatin juga Video untuk Kasus dalam long run Jadi stay tune Dan subscribe Serta share video ini Sebanyak-banyaknya Ke temen belajar kalian Biar kita bisa Berbagi ilmu yang bermanfaat Sehat selalu pedia Sampai jumpa Di video kanan yang lain Assalamualaikum Assalamualaikum